hai 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 semua jumpa lagi di lupi lupi garden di video kali ini aku akan menjelaskan tentang beberapa jenis tanaman yang ada di kebunku dan juga ada satu tanaman impor dan dia sedang yang berbunga atau lagi blooming nah kalian pasti penasaran kan makanya tonton terus ya yang pertama ini adalah dahlia putih ini adalah jenis dahlia yang bunganya sedang lalu ini ada dahlia yang besar warnanya ungu yang ini agak besar indah bahkan ini bunga paling besar di kebunku bunga dahlia dahlia paling besar maksudnya dan ini ada dahlia marun ya ini kotor sekali warnanya dengan langit biru dan ini ada dahlia merah namun tidak sedih semarun dan gaji ini dahlia lokal semua ya jenis bunga dahlia lokal bagi kalian yang ingin menanam dahlia tidak perlu takut karena ada hal mitos yang mengatakan dahlia hanya bisa hidup di dataran tinggi tapi buktinya ini aku hidup di dataran rendah bunga dahlia nya banyak yang berbunga btw itu adalah jeruk nagani yang kulitnya manis yang ini adalah mawar kampung biasa kita kenal sebagai mawar tabur nah ini termasuk jenis old rose atau mawar kuno dan kemungkinan ini adalah mawar jenis damaskena atau mawar damaskus ya ini wangi sekali dan ini kemungkinan besar dibawa oleh penjajah Belanda dulu untuk yang ini ini menurut penjualnya namanya cat rose ini juga wangi ini mawar silangan ya dan untuk yang ini adalah mawar dulceto yang ini ya ini adalah mawar dulceto warnanya ungu ini ada gladiol gladiol yang tanam dari umbi ini mawar mininya ini juga mawar mininya ini dahlia yang tadi marun itu ya cantik kan ini bunga dahlia yang ungu yang kadnya besar ya cantik untuk yang ini adalah jenis hibiscus atau jenis masuk dalam jenis bunga sepatu ini adalah hibiscus metabolis dimana dia bunganya sangat unik sekali jika pagi hari dia warnanya putih polos hanya saya tadi saya tidak sempat video untuk pagi harinya ini kalau pagi warnanya putih polos semakin siang atau semakin sore maka warnanya akan berubah menjadi semakin pink pekat jika sore nanti pink pekat ini saya ambil videonya waktu siang tuh kuncupnya banyak ini juga bunganya gede ya ini adalah buah dari epipilum atau buah dari Wijaya kusuma Wijaya kusuma mini kemarin yang berbunga itu ternyata jadi buah disini ini juga biasa disebut orang-orang sebagai buah naga mini nah rasanya itu kecut tapi juga ada hambarnya lah selanjutnya ini adalah primadona di video kali ini dia adalah Hacimenes namanya Hacimenes ya ini dulu saya beli import dari teman untuk negaranya saya sudah lupa kemungkinan dari Eropa kalau nggak dari Eropa mungkin dari Indochina ini yang warna biru atau umu ya ini namanya blue sih kalau dalam bahasa buah ini jenis yang double petal dia petalnya tumpuk-tumpuk untuk Hacimenes ada yang single ada yang double tapi saya lebih suka sama yang double karena bunganya cantik sekali aku beli dua yang warna merah sama umu ini nah sekarang bunganya sudah ada tiga itu yang sebelah adalah Hacimenes yang warna merah tapi belum berbunga ini sekarang ada tiga bunga yang mekar bunga ini awet ini sudah mulai bunga pertama belum rontok nah ini bunganya sudah semakin rame tuh kuncup bunganya semoga semakin banyak tuh 12345 ada lima bunga sekaligus ini punya tahan kira-kira satu minggu perbunganya nah itu yang merah juga sudah mulai besar semoga cepat berbunga ya nantikan satu ini ini adalah bunga keliru dendrum walisi bunganya juntai ke bawah unik sih ini bunga lokal Indonesia ya dan biasanya ada di kampung-kampung atau di desa-desa gitu ini aku dapat dari dekat rumah sebenarnya dan sekarang sudah mulai langkah bunga ini ini bunganya juntai seperti ini warna putih mirip istriah kalau menurutku daunnya ketika diremas itu bau bawang atau bau baksu ini adalah Mexican Creeper atau air mata pengantin ini ini varietes yang putih yang aku punya karena aku suka warna putih ya ini juga bunga rambat aku rambatin di Greenhouse ku untuk memberi setting bagi bagian dalamnya ada bunga yang tidak bisa kena sinar itu sampai dia naik ke atap ini sebenarnya ada di sisi sebelah selatan dari Greenhouse cuma dia memutar sampai ke depan sebelah timur Greenhouse aku biarin aja karena bunganya cantik juga mencintai ini juga dicukai lebah semuanya terah sekali hari ini sampai sini dulu ya perjumaan kita jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari update videoku yang terbaru sampai jumpa semuanya sampai jumpa semuanya